Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor Channelnya Bakul DMP Oke, dalam kesempatan video kali ini Kita akan melihat cara kerja Kalau pemisah kulit kedelai manual ya Alias klasik, alias tradisional Oke, sebelumnya Pemisah kulit sudah modern saya kira Ada yang mesin pemecah kedelai Sekaligus pisah kulit sudah banyak Dijual, ini karyana negeri Tapi kita masih pakai yang Klasik aja, yang tradisional Yang manual juga Lihat seperti apa Ini kira-kira alatnya Ini namanya wapol atau kalo Apa sih namanya, saringan lah Nah ini, lihat Oke, kita lihat cara kerjanya ya Sebelumnya yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar kami semangat untuk Membuat video-video Bermanfaat lainnya Dan yang sudah Saya ucapkan terima kasih Karena sangat penting Bagi kami dalam berkarya Membuat video-video selanjutnya Simak videonya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ini Kita langsung aja ke TKP ya Oke, kita langsung ke tempatnya TKP Nah seperti ini kita kasih air Luaknya atau embernya ini Ini harus penuh airnya ya Kita kedelainya mungkin separuh aja Biar pada mumpul ke atas Nah kita goyang-goyang Seperti ini Kira-kira pelan dulu Nah kita ambil yang di atas-atas dulu Nah kita ambilin dulu nih Yang di atas Ini airnya harus penuh ya Nah Kita bisa kira-kira sendiri seperti ini Nah sebelumnya ini air Air ibarat air leri ya Kalau mau cuci beras itu kan Seperti ada putih-putihnya itu ya Leri namanya Ya kira-kira di kedelai juga Ada nih Seperti ini Tampak seperti air kotor ya Padahal ini adalah air asamnya Atau air lerinya yang Sangat penting untuk proses Pertumbuhan jamur ini Nah ini bukan air kotor Ini air BDAM Air pump Oke kita aduk lagi Kita cuci lagi Nah namanya Pengawajin tradisional ya Seperti ini keraganya Kita belum punya alat Untuk pencucinya Atau pemisahnya Kita masih Pedagang kecil ya Mungkin pedagang besar Sudah ada alat canggihnya Seperti pemisah kulit Ini mesin Pemecah Pemecah kedelai sekalian Pisa kulitnya sudah ada Sekarang sudah efektif Tidak bikin capek lagi Oke kita masih menyaring nih Kira-kira seperti ini Alatnya Kira-kira saya beli 15.1001 nih Kalau 2 aku 30 Nah kita Seperti ini kan Nah ini hasilnya nih Alat pemisah kulit Kedelai manual Klasik Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih